Bandara Sukarno-Hatta adalah bandara internasional. Ada pun tugas biaya dan cukai adalah melaksanakan kegecekan usai, barang bawaan penumpang, perintas batas, dan sarana pengakut dan barang kiriman lainnya. Saya penumpang di Indonesia dari Jepang, terus kita lakukan penumpang istri. Setelah itu kami adakan periksaan, kesibaran terhadap kardus. Ternyata kardus sudah patuhnya sperfat mobil. Kemudian petugas saya menanyakan dokumen-dokumen pendukungnya antara lainnya, impuist packing list yang bersangkutan memberikan impuist packing list-nya kepada petugas saya, cuma satu impuist. Ternyata bahwa impuist itu dimiliki oleh beberapa penumpang, sehingga nanti akan saya arahkan ke kasir saya untuk diteliti penghutan biaya masuknya berapa. PDRT kami menanyakan kebenaran impuist dan packing list-nya terhadap jenis barang. Karena di sana harga yang diberitahukan itu terlalu rendah. Oh ini ya? Iya, itu dari hati. Kayaknya saya pikir tadi kan dari Cina. Bukan, barangnya bukan-bukan barang Cina. Barang Cina, ini di Jepang. Iya, gitu. Malah tempat Indonesia. Yang mana? Betul nggak tahu bah, saya nggak dilihat teman tadi, kemarin lihat. Enggak, pas pameran kan lihat, tapi yang lebih teman-teman satu-satu. Makanya harga kalau barang dari Cina lebih murah. Tentang saya cek dulu. Saya cek dua harga ini, dong. Masih murah ini. Belginya masih di bawah. Soalnya pameran ini kan. Dan kita pameran pulih murah memang. Kan kalau nggak pameran, kita nggak kesana. Kasir kami atau PDT kami mencocokkan ke Bali. Ternyata apa yang diberitahukan itu sesuai dengan paking list dan impusnya. Sebelum-belum-belum itu nggak masuk. Masih di bawah. Nggak masih berita ria. Iya. Bapak berempat benar. Iya, berempat. Berempat tadi. Tanya itu bapak-bapak ini. Saya tempat saya lagi ngelak lalu tiket. Takut ketelakan. Kami bebaskan. Karena nilainya di bawah seribu dolar. Karena impus tersebut dimiliki oleh empat orang. Sehingga mereka punya hak per orang itu 250 dolar. Per orang itu... Kebetulan pada saat ini kita melakukan cek ke X-ray ternyata kedapatan barang berupa suplemen. Ternyata suplemen tersebut nggak wajar untuk dikatakan barang berluan terlebih pribadi karena melebihi dari jumlah batas kewajaran yang telah ditentukan. Sekarang nggak ada rasanya itu kayak rumput aja. Nanti kita ke dalam bilik per ruang kita sembuh nanti biar disitu di sini dalam. Oke? Kita tungguin aja. Menurut pengangkungan penumpang bahwa barang tersebut itu adalah titipan dari temannya. Petugas kami mengarahkan ke PDTT atau kasir untuk menghitung biar masuk pajak dalam rangka impor. Ini semua yang total belanja itu sekian nih Pak. Oh ini? Ini untuk pegangan produk-produk yang ini aja ini sekian. Seperti ini, ini nilai uangnya. Ini produk yang... Ketilisnya ini. Kalau disini pada dasarnya setiap barang buat uang itu dianggap sebagai barang impor. Kalau misalnya untuk konstruksi pribadi aja, itu kita ada dari pemerintah ada istilahnya kebebasan 250 dolar. Kalau dihitung oleh petugas kami, PDTT, ternyata biar masuknya cukup lumayan besar. Sehingga penumpang tersebut minta keringanan kepada petugas saya. Saya bisa bantunya kalau Bapak ada NPOV. NPOV di sana, NPOV PTA ya. Kalau NPOV ada, jadi PPH-nya bisa 7,5 persen. Ada NPOV PTA ya. Ada NPOV PTA ya. Ada NPOV PTA ya. Sip. Oke. Atau dikira lagi punya datasnya itu di rubi atau naun itu. Tapi setelah tugas kami, PDTT memberikan pengarapan penumpang tersebut bersedia membayar sesuai dengan hitungan yang telah kami hitung. Penumpang tersebut kami tersilakan keluar. Sip. 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 Sip.